Sejumlah relawan dan warga bergotong royong merenovasi rumah Suryati, warga RT4 Desa Pemarangan Kanan Kecamatan Tanta. Kegiatan bedah rumah ini merupakan program yang digagas keluarga besar relawan Tabalong Bersatu. Bantuan ini ternyata tidak sembarang orang mendapatkannya, karena target bantuan berdasarkan pendataan dan surupai terlebih dahulu, sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Ketua Keluarga Besar relawan Tabalong Bersatu, Muhammad Husaini Akbar mengatakan, untuk mendapatkan renovasi rumah Suryati ini, pihaknya mengeluarkan dana 9,6 juta rupiah. Dan dana tersebut terkumpul dari bantuan masyarakat selama 9 kali melaksanakan bakti sosial. Dapat dana kami melalui bakso di Lampu Merah, Pores. Alhamdulillah kami mendapatkan dana 9,6 juta. Sementara itu, Kepala Desa Pemerangan Kanan, Haji Ahmad Fauji mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah desa, terutama dalam mengurangi rumah tidak layak huni di desa setempat. Pasalnya, hingga kini dana desa masih berprioritas pada fasilitas umum. Kalau untuk dana desa, belum. Belum untuk bedah rumah. Sementara fokus kemana, Pak? Sementara untuk pembangunan infrastruktur. Fasilitas umum itu, Pak? Iya, fasilitas umum. Sebelumnya pemerintahan desa, Pemerangan Kanan juga menargetkan sembilan rumah tidak layak huni untuk mendapat bantuan bedah rumah dan salah satunya adalah rumah suriati. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.